Udah punya mantu nih Udah punya mantu alhamdulillah Makin ini dong, makin semangat dong Harus semangat lah Mas Ikiya Malini tuh kayaknya Aura happy-nya tuh Dapet banget Happy banget Atta Ya jangan sampai seperti ayahnya lah Yang gagal lah Apalagi dua kali gitu Kan Sule kan kemarin juga banyak nih Diberitain ada tambatan hati yang baru katanya Ya ya Hubungannya yang sekarang nih Udah berapa lama kan Sule? Udah lumayan lah 10 bulan mau 11 lah 10 bulan? Apa memang sekarang Kang Sule Nggak mau cari dari kalangan artis gitu ya Pengennya dari bidang yang lain gitu Aku kan keseketemunya Respon anak-anak sama yang ini gimana? Biasa aja kok Anak-anak mah selalu yang penting ayahnya bagi ya Dari dulu juga Tapi kira-kira nih Siapa yang selanjutnya menyusul Ikiya Malini? Kang Sule duluan atau anak Kang Sule selanjutnya? Saya sih pengennya Pas begitu putri nikah tuh kita komplit Katanya aku yang salah Katanya aku yang bodoh We don't care about the judgment Try to be better man Assalamualaikum Kang Sule gimana kabarnya? Waalaikumsalam Aduh Kabarnya Alhamdulillah Ini ya Kayaknya udah punya mantu nih Udah punya mantu Alhamdulillah Makin ini dong Makin semangat dong Harus semangat lah Bahagia lah pokoknya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Kayaknya soalnya Kang Sule tuh kayaknya Aku ngeliat auranya tuh pas ngeliat Aura-auran Mas Ikiya Malini tuh kayaknya Aura happy-nya tuh Ya Dapet banget Happy banget Karena Sudah pecah telor lah ya Pecah telor Ya Tahu sendirilah Era jaman sekarang Itu kan Video dan yang lain-lain Dia selalu bersama Kan pasti akan ada Ya Pitnah lah ya Pasti akan pitnah Mendingan Menikah kan itu Nah sekarang udah menikah udah bebas lah Lu mau Gimana-gimana Berarti awalnya Kang Sule yang ngedorong itu Harus halal dulu Ya Iyalah Oke Kalau memang udah yakin satu sama lain Kalau sudah saling Mengerti dan paham Satu sama lain Kenapa Enggak daripada Berdua terus-terusan kan Pitnah Apalagi udah dua tahun dia kan Masya Allah Berpacaran Keren nih bapaknya kayak gini Tapi Iki ngerasa tertekan gak Ya Pak ntar dulu deh Aku kan mau ini dulu Gitu namanya anak-anak sekarang Enggak Enggak Malahan Iki dulu pernah pengen nikah muda Oh Memang pengen dari dulu Pengen Pengen nikah muda Bahkan belum seumur sekarang 26 Kalau 26 agaknya Pas lah ya Kalau untuk laki-laki Dulu di umur 20 tahun Dia minta Minta nikah Waduh Cuma Ya saya sebagai orang tua Karena saya ngerasain nikah muda tuh gimana Ya Pasang surutnya Wah Masalah dan yang lain-lainnya Saya sarankan Jangan dulu laki berkarir dulu Harus punya rumah dulu sendiri Harus punya pekerjaan yang tetap dulu sendiri Baru menikah Oh itu saran dari seorang bapak Iya Tapi pernah curhat gak Kang Sule Kayak Aduh Pak Gini Pak Curhat Enggak terlalu sih Cuma dia agak Yang saya salut Gini Ya aku bisa gak ya Katanya nanti Kalau Udah menikah Aku menapkahi lini Aku bisa gak ya Jadi laki-laki yang berhutang Tanggung jawab Ya bisa Harus diakinin dari sekarang Niat menikahi lini itu Ibadah kan Nah kamu juga harus bisa Membimbing lini juga Kadang-kadang ya Saya juga Bilang ke lininya Harus satu sama lain Karena kan kalau Cuma satu orang yang Apa namanya Membimbing Ibaratnya laki-laki Membimbing perempuan Kalau misalkan Perempuannya mau dibimbing kan enak Enak Jadi sama-sama Sama-sama gitu Sama-sama Berjuang gitu Aduh berasa nih aku Punya anak dua Ternikahin gimana Iya pasti Berasa nih Berasa kayak Atta juga lah Dulunya kan Iya bener Pertengkaran apa Iya betul Solusinya gimana Awal-awal nikah tuh Aku inget banget tuh Iya dong Kalau misalkan Atta Ke Aurelnya Enak Sama-sama kita berjuang Pertahankan rumah tangan ini Kan ya Alhamdulillah Sampai sekarang Iya Alhamdulillah Tapi gimana ya Caranya waktu itu Iki ngeyakinin Lini tuh Kan apalagi kan Keyakinannya beda Betul Sule Apa ada campur tangan Kang Sule juga Untuk meyakinkan gitu Awal-awal Ya saya juga awal-awal Berpikir bahwa Waduh gimana gitu kan Kalau di kita ini Agak sedikit Triskan lah ya Kalau untuk itu Pasti akan menjadi buah bibir Dan benar gitu kan Dan benar jadi pembicaraan Tapi Setelah kita berkomunikasi Dengan Iki dan Lini Bagaimana gitu kan Ibaratnya Kalau dari Iki Statementnya lah Dari orang tuanya Akhirnya ketemu Akhirnya ketemu Kang Sule ada ngerasa Kayak berat Berat gak sih nih Anak pertama aku nih Akhirnya nikah Ada ngerasa Ya Deg-degan adalah ya Pasti ya Deg-degan Tapi Selebihnya sih bahagia sih Oke Bahagia Karena kalau misalkan Kita berpikirnya Duh nanti gimana ya Aduh Nanti bakal begini Bakal begini ya Seperti apa yang dirasakan oleh Saya berumah tangan gitu Tapi ya Somas Goan lah Aku bilang sama Iki Yang penting Kamu bisa menjalankan Dan saya juga melihat Dari kesabaran Iki-nya Melihat dari Keyakinan Iki-nya Yakin bener mau Apa Meminang Lini menjadi istri ya Ya biasa aja lah Kalau Iki Iki kan cowok gitu Betul Nanti waktu putri Masih beda Nah itu Kalau Pas Iki ya Pas saya nangis tuh Pas sungkeman lah ya Karena melepaskan lah Udah mah jarang ketemu Terus sekarang udah Punya istri Dan semuanya juga Ibaratnya Dia udah mempunyai keluarga kecil Saya udah gak bisa Ikut campur kan Nah putri pastilah Melepaskan perempuan lah Kalau putri ini Anak cewek satu-satunya ya Betul Uh itu Darah Katanya setengah hatinya Bapak itu anak cewek Iya lah Walaupun kita jauh Walaupun gimana Ya tetep aja Akan dengan sendirinya lah Kita tuh menangis Nangis mulu itu Pasti Kemarin aja Iki Iki aja nangis Liat lininya Nangis Terus Pas begitu sungkem juga nangis Apalagi Putri ya kan Karena putri deket Dengan adek-adeknya Dengan kakak-kakaknya Semuanya deket Pasti itu yang membuat sedih Oke Nanti perdi gimana Bahkan ada yang lagi trending Perdi yang bilang Teteh jangan nikah dulu Kan gitu Oh itu jadi berita lagi Ya jadi berita lagi Gak tau setiap hari jadi berita Itu Mencari berita itu Positif apa negatif Jadi menurut Kang Sul Macem-macem Macem-macem ada positif Ada yang negatif Ya kan Kadang-kadang ada orang Membuat sebuah potongan video Dengan pengiringan opini Dan yang lain-lain Ya banyak tuh Sekarang lagi ngetrend tuh Salah dikit Betul Jadi gunjingan Iya makanya dia minah aja Kang Sul ya tipikal Or Bapak yang kayak Buru-buru dong Aku pengen punya cucu Atau Santai dulu deh Kalau Gue sih ngalir ya Ngalir ya Ngalir aja Lu mau punya anak Sekarang ya Kalau udah sah nikah Ya gak apa-apa Enggak harus Kamu harus punya anak Gue harus punya cucu Enggak Santai lah ya Ya kayak putri juga Ya jalanin aja Dulu jalanin Gak terlalu Dipaksa-paksa lah Jadi Ngalir lah ya Ngalir aja Sebahagiannya dia aja lah Betul Itu lebih enak sih kayak gitu Jadi sebahagiannya aja Kalau Kang Sul ya Lebih sukanya kalau cucu Cowok dulu apa cewek dulu nih? Cowok sih Cowok? Cowok Iya Kenapa pengen ngelanjutin Ini ya Terah Betul terahnya Dari awal anak Cowok Iki Cucu juga pengennya cowok dulu Mungkin nanti dari putri pengen cewek lah Oh Oh ada planningnya gitu ya? Bukan planning ya Kepengen doang Kita kadang-kadang gak tau ya Orang dulu aja Orang dulu aja Anak Anak gue Iki Abis itu udah gue satu aja deh Tunggu aja Eh tau-taunya 3 tahun kecolongan Putri keluar Nah udah cukup Anak 2 cukup Kan gitu Terus Dari mana ini biaya? Eh datang lagi Rijuan Kan kita gak tau Jadi kita ikutin aja lah Campur tangan Tuhan Untuk kita Kalau Kang Sule ngeliat sosoknya Mahalini seperti apa? Mahalini anak yang baik Ya banyak Banyak beredar video-video Kalau Mahalini itu sombong Memang mukanya memang ya Seperti itu tipikalnya Tapi Orangnya perhatian Bayi Perhatian Terus Ya kayak ke Saya gitu ya Misalnya kayak ke gue Ya dia selalu ayah jaga kesehatan Ya kalau kita ketemu Ya asik aja Aku mau liatin ada video nih Kang Sule viral nih kemarin videonya Viral? Iya Saya malah gak tau Yang ini nih Oh iya iya Gak ada lagi lah Kalian jangan seperti aku Karena Tidak ada orang yang mau gagal Tapi Memang Kalau Kita Cumplang satu sama lain Itu akan susah Tapi kalau kita sama-sama Menerima kekurangan Dan yang lain-lain Kamu pasti akan Sampai nanti Sampai kau punya anak cucu Nah Ya Pesen dari Kang Sule apa nih Kemarin itu Ya pesennya Ya jangan sampai Seperti ayahnya lah Yang gagal Apalagi dua kali Jadi Mengingatkan lah Selain dari Speech waktu itu Ya Kita di Belakang juga Mengingatkan Satu sama lain Harus saling mengerti Paham Sama-sama Nurunin ego Oke Karena yang Membuat Kita berantakan Itu sebetulnya ego Ego kita sendiri Ego ya Kalau dalam pasangan Jangan Aku yang benar Kamu yang salah Jangan Jangan Aku yang menang Kamu yang kalah Kan bukan itu Tapi sama-sama Membangun rumah tangga itu Bagaimana caranya untuk Menyelesaikan masalah Menurut Kang Sule nih Apa sih tantangan terbesar Dalam pernikahan Ya itu komunikasi Komunikasi Nomor satu itu ya Nomor satu itu Kalau Terutama dalam hal Misalkan gini Ata pernah beranteman Nama orang Pernah Ini namanya normal Normal ya kan Normal kan Tapi diselesaikan gak Atau dipendam saja Diselesaikan Diselesaikan Nah itu yang penting Kalau dipendam Itu bahaya Jadi harus Selesai Setelah misalkan Kalau oke Kalau mau marah-marahan Mau diam-diaman Oke gak masalah Tapi setelah itu Kita bahas Harus Kalau menurut aku Kasih waktu gak Dari berantem itu Sampai Kasih waktu lah Kan biasanya orang ada yang Aku mau me time dulu Aku mau ini merenungi Ya kasih waktu Oke Kasih waktu Yang penting kan masih tetap bersama Sebetulnya Tapi diselesaikan Oke Dibicarakan kembali Apa poin permasalahannya Oh jangan tiba-tiba Diam-diam Diam-diam Itu bahaya 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 kalau menurut aku Nah itu yang aku Sampaikan ke Iki Sama Lini Pertama komunikasi Kedua Perhatian Perhatian Betul Apapun itu Satu sama lain Dua arah Iya dua arah lah Dua arah Jangan kita pengen Diperhatiin Tapi gak mau merhatiin Sama juga Kayak pasangan kita juga Pengen diperhatiin Terus tapi merhatiin Kita gak Ya itu harus seimbang Kalau menurut aku ya Tapi kalau Kang Sule sendiri Mendingan Calon istri Atau istri Atau pasangan kita itu Ibu rumah tangga Atau dia boleh berkarir juga Entah itu Kang Sule Entah itu Anak Kang Sule gitu Kalau aku sih Mendingan ibu rumah tangga aja Oh gitu Jadi Kang Sule Mendingan punya Istri yang ibu rumah tangga Betul Jangan berkarir Jangan Oh Gitu ya Iya Kalau aku ya Kalau Kang Sule Untuk saat ini ya Untuk saat ini Jangan Tapi kalau misalnya Dapatnya Yang berkarir juga Ya Mau gak mau kan Gitu Kalau Iki kan Istrinya Penyanyi juga Kalau itu Tergantung dia Ya pilihan Iki Oke Kalau kamu sanggup dengan Segala sesuatu halnya Ya silahkan Bunggo Jangan sampai menyesal Di akhirnya Kan gitu Oh ada pesen-pesennya juga Kayak gitu Iya Sanggup gak Kamu misalkan RDR Dia manggung di Malaysia Kamu manggung di Indonesia Sanggup gak dengan hal itu kan Gitu Kalau Kang Sule gak sanggup Kalau saya gak Oke Kenapa ada Mungkin kayak Cemburu kah Apa Itu normal Normal Namanya kita sayang Iya Kita cinta Cuman gini Waktu Oh Waktu Waktu kita akan Berpisah terus Karena sama-sama sibuk Lu yang sama-sama sibuk Dengan karirnya Sama-sama sibuk Ngurusin duitnya Oke Kapan ketemunya Iya Itu berat sih Di rumah tangga Berat Kalau bersaing gitu Eh bukan bersaing sih Apa namanya Sama-sama kerja Betul Dan pasangan kita juga Kalau dia ngerasa Perempuan Misalkan dia ngerasa Apalagi Penghasilannya lebih dari kita Oh itu Itu aku sering bahas sih Kalau perempuan Penghasilannya lebih dari cowok Itu Iya Kadang Sebagai laki-laki itu Sedikit Itu akan jadi ribu terus Itu akan ribu Harga diri juga ya Kadang-kadang Ya Kita kan sebagai Pemimpin Bertanggung jawab Untuk Semua hal itu Tapi kalau dia bisa Bekerja di luar Dan dia juga bisa jadi ibu Yang baik di rumah Boleh Boleh Iya kan terkecuali 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 Jadi misalnya Dia boleh kerja di luar Tapi nanti Di saat jadi ibu Betul Jadi ibu Iya Taruh kayak begini Sesibuk-sibuknya Misalkan Atta Misalkan aku di luar Dia di rumah Mau ngapain aja Boleh Mau live Instagram Misalkan Mau apa Boleh Tapi setelah gue pulang ke rumah Harus ada Harus ada Buat kita Waktunya Gue ngapain cari uang Capek-capek Datang ke rumah Dia sibuk juga Oh Iya 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 Bener Namanya suami ya Normal Ini kita bukan bercerita Tentang pengalaman Tapi yang aku inginkan Oke Oke Tapi kalau misalnya Istri itu bisa di luar Kerja juga Dan dia bisa jadi ibu rumah tangga Betul Tapi orang capek juga Iya capek juga lah Waktu juga Dan kita juga harus sepakat Dengan pasangan kita Mau gak kamu jadi ibu rumah tangga Kan gitu Kalau gak mau ya sudah Ini untuk saya ya Oh Ini bukan buat semua orang gitu ya Bukan Bukan buat semua orang Ini untuk saya Kalau gak mau ya sudah Kan Banyak juga yang sampai sekarang Berkarir dua-duanya Iya Bisa Kan gitu Aku juga sama istri gitu Malah aku yang ngedorong Ya bagus Sayang Ayo bikin ini Bikin lagu Bikin ini Kamu bikin bisnis ini Aku yang bikinin bisnisnya Ini kamu bikin Ayo-ayo Betul Kalau Aurel mungkin tipikannya Dia malah Awalnya pengen jadi ibu rumah tangga Jadi aku malah Senang kalau dia Uh dia mulai aktif Mulai mikirin bisnis ini Tapi Biasanya aku tetap Sabtu minggu Pokoknya dalam satu minggu Harus ada Iya Yaitu Spend time itu Harus Itu harus Karena ini kan pertanyaannya Memilih kan Memilih yang berkari Ya kalau saya pengennya Ya jadi ibu rumah tangga Tapi ibu rumah tangga juga Bukan plek ketiplek Dia di rumah Terus kan Dia juga kalau misalkan Ada bisnis yang bisa dilakukan di rumah Ya gak jadi masalah Oke Yang terpenting Tidak terlalu sibuk Yang penting waktu sama suami itu Iya waktu Ada waktu Waktu bareng lah Ketika Nasehatin Iki Atau Iki diskusi sama Kang Sule Ketika dia udah menikah Harus membatasi pertemanan gak sih? Kalau menurut saya iya sih Harus ya? Iya lah Apalagi beda jenis Kelamin Jangan terlalu bebas juga Pertemanan Namanya kita udah rumah tangga Iya karena Kadang permasalahan kita tuh Bukan dari dalam Ada banyak juga dari luar Iya dong Iya Waktu Kang Sule kemarin Nyiapin pernikahan gitu ya Ataupun Ngikut semua prosesi pernikahan Gitu Ada debat gak sih? Kenapa pernikahan ya? Kadang tuh ada debat gitu Ya Apa ini? Bagusnya ini? Ini atau? Itu mungkin Iki sama Alini ya Oke Mungkin Iki sama Alini Tapi tidak pernah tahu Karena mereka itu Kalau misalkan ada hal Masalah Tidak pernah Diomongin Oh bagus dong Jadinya kita tidak pernah tahu Oke Kita tuh taunya ya dari Tim Oh Dari tim Ini maunya gini Ini maunya gini gitu Berarti ya saya punya poin Oh mereka udah bagus sih Udah dewasa lah ya Udah dewasa gitu Oh corongnya sampe Wah kan Dan itu Saya tidak Apa Tidak terlibat Sama sekali Oh iya? Iya Ikut ini gak sih Apa bantuin Apa-apa namanya orang tua? Enggak Enggak Saya ngasih di akhir aja sih Oke Jadi gak ikut ini Untuk Iki gak minta Untuk bayaran ini ya Belum Enggak Dia udah ngurusin semua Iya 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 namanya laki-laki Iya Disitu saya salutnya sama Iki Padahal saya udah siap sih sebetulnya Dan untuk hal itu udah siap Tapi Sengaja Saya diemin Biar saya tahu Tanggung jawab dia Seperti apa Dan ternyata dia memang Benar laki-laki bertanggung jawab Udah terlihat dari situ Berarti Lu juga akan bertanggung jawab Sama istri lu Kan Sule kan kemarin juga Banyak nih Diberitain ada Tambatan hati yang baru katanya Iya Hubungannya yang sekarang nih Udah berapa lama kan Sule? Udah lumayan lah 10 bulan Mau 11 lah Musau Udah mau setahun Udah lama ya kan Setelah Kita ketemu tuh Setelah 1 tahun 6 bulan Bercerai lah Setelah 1 tahun Bulan Juli waktu itu Yang ini Sama yang ini Kang Sule ngerasa udah Kalau selama Aku jalanin sih Enak lah Maksudnya Kan yang Dalam pasangan itu Saling mengertinya Paham Ya enak lah Kalau sama ini Asik lah ya orangnya Maksudnya gak ribet Laki-laki yang dicari Yang gak ribet Gak ribet ya Bener juga ya Kalau dipikir-pikir Iya Tapi kalau yang ini Kasulnya ketemu di mana nih? Jadi Dia itu Dia itu Kerja di salah satu perkantoran Oh Nah Dia Dia itu lagi coba Peruntungan Penghasilan Dari yang lain Yaitu Di TikTok Oke Dia live lah Nah Saya tuh liat tuh Di TikTok tuh Oke Ya udah Liat doang Udah lah Biasa ngegip-ngegip Gitu lah dia Udah Taunya dia DM Itu Capin terima kasih Gitu Udah dari situ Capin terima kasih Ya udah sama-sama Eh kamu tau orang mana Blah-blah-blah Udah Ngalir gitu Jadi bukan Tujuan saya ngincer Dia itu Enggak Jalan gitu aja Apa memang sekarang Kang Sule Enggak mau cari Dari kalangan artis Gitu ya Pengennya dari Bidang yang lain Aku kan keseketemunya Sedikasinya kan Oh jadi bukan Nyiat gitu Nyari Gitu ya Enggak Nyiat nyari Itu juga lagi Sekrol Enggak sengaja Alir aja gitu ya Karena saya yakin Suatu Pertemuan tuh Bukan Secara kebetulan Oke Sudah ada Ini jalurnya ya Mungkin Kan gak tau Kita bisa ketemu Sama dia gitu Respon anak-anak Sama yang ini Biasa aja kok Anak-anak Selalu yang penting Ayahnya bagi Dari dulu juga Oh dari dulu gitu Dari dulu juga Dia gak pernah Ikut-ikut campur Dalam urusan Hal percintaan Ayahnya Tapi kadang-kadang Ada yang cocok Sama anak Kang Sule Ada yang belum Ya itu kan tergantung Dari Perempuannya Iya lah Tapi kira-kira nih Siapa yang selanjutnya Menyusul Ikiya Malini Kang Sule duluan Atau anak Kang Sule selanjutnya Saya sih pengennya Pas begitu putri nikah Kita komplit Jadi Kang Sule duluan dong Insya Allah Kalau diizinkan ya Atau Karena Ibadah Kan menikah juga Tahun ini Belum lah Belum Belum tahun ini lah Karena Lihat putri juga masih lama lah Iya Masih lama Dia udah pacaran Tiga tahun Sekarang Ya Mungkin dua tahun Tiga tahun ke depan lah Ya gak tau Udah akrab sama putri Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pelan-pelan lah Kan gak bisa gini Maksudnya Aku juga gak mau Dia itu dekat sama anak-anak Karena aku Jadi gitu aja Dan ngalir aja Dengan sendirinya Terus aku ke anak-anak juga Ayo kamu dekat dong Enggak Biarin aja Asik sih kalau kayak gitu ya Jadi lebih Natural Iya Kalau misalkan gitu Kamu harus dekat ini Terus dianya juga yang gak mau Gimana-gimana Anak-anak-anak Natural aja Dia juga Biasa aja Nanti juga akan dengan sendirinya kok Udah ada bayangan Kang Sule Konsep nikahnya kayak gimana nih Aku sih pengen di dalam laut ya Ya biar gak terlalu serius lah Tadi gue serius Iya bener-bener Aduh Dia harus keluar nih kayak gini Kita berarti tamu datang renang gitu ya Iya kan seru loh kan Pakai baju nyelum ya Ngambil ini apa Ngambil catering loh Pada ngapung Kan pake kaca kali Pake kaca Kayak masuknya itu dari lorong gitu Seru kayak Seru ya Itu seru sih Kalau terjadi beneran sih Pakeannya Spongebob Patrick gitu Yang jaga cateringnya Sangkain aku Adeku udah aneh tuh Si Torik Bilang nikahnya gimana Mas siapnya Mobile Legends Jadi pake perang-perang Nah itu lucu Lucu Tapi ini lebih honor loh dalam laut nih Tapi udah Udah ini Udah hati Kang Sule yang sekarang nih udah Kalau dari 90% atau 100% Kenyamanan ya 89% 89% Iya Berarti masih ada 11% lagi Ada Gak mungkin 100% dong Iya namanya manusia 100% yang suka sama Atta juga kan Gak 100% Iya bener Kata orang aja nih ya Orang udah nikah 20 tahun pun Gak akan bisa tau pasangannya 100% Betul Katanya gitu tuh Iya menurut riset Menurut risetnya gitu Tapi Kang Sule percaya itu ya Kita tuh gak akan tau Walaupun dia udah suami kita Atau istri kita 100% tuh gak akan Gak akan tau Karena kan hati dia Iya Tapi bisa dilihat dari perilaku sebetulnya Kelihatan ya Kelihatan pastilah Nah ini kemarin ada video juga nih Yang viral Nah ini kan beritanya Arahnya gak baik nih Iya Kang Sule sempet liat ini Betul Iya Nah Kang Sule Ngeliatnya gimana nih Apa-apa sekarang kan viral nih Iya Yaudah biarin aja Kan orang kalau orang pertama yang bikin video itu Orang yang nyari duit Oke Tapi menggiring opini yang tidak bagus Nyari FVP Iya kayak misalkan Santika tuh dia ngelirik kesini Orang dibikin judul dia memalingkan muka dari mertuanya Padahal dia nah nangis betulnya Haru Kebahagiaan Terus ketika Ajam lagi main sama putri Terus Santika lagi kesana Dibilangnya Santika tidak mau melihat Padahal di video sebelumnya Ada lagi main Aduh Jadi banyak potongan-potongan video Untuk menggiring opini Mungkin saya pikir yang pertama yang bikin itu haters Yang kedua buzzer Mungkin ya Saya juga gak tahu Berarti kok buzzer dibayar dong Ada yang ngebayar Ya gak tahu Saya juga gak tahu Kan mungkin Ya ngapain dia Kalau dia tidak benci Ngapain dia bikin Bikin kayak gitu Pacarnya Kang Sule sekarang Apa ngerasa Tertekan gak sih dengan Kang Sule kan hidupnya Diliput terus Kadang kayak gini-gini Dicari bahan-bahan kesalahannya Ya awal-awal ya Oh awal-awal ya Tapi kan Saya kasih tahu Memang dunia ini seperti ini Banyak potongan video Pasti akan Orang yang benci akan menggiring Yang lain-lain Termasuk ya saya ada Ini mungkin kepotongan tadi Yang omongan saya ke Iki Amal ini Jangan pernah terpancing oleh Komentar-komentar netizen Dengan potongan-potongan video Udah abaikan saja Biarkan saja Hidup harus terus berjalan Ya iya Ngapain kita ngurusin Terus gitu-gituan Terus dicari satu-satu Terus kita laporin Sampai juga ya Sampai lah Belum ongkos Anggap aja kerikil-kerikil Iya Belum bensin ya kan Bo Keluar duit Iya dong Iya benar-benar Ya udah biarin aja Kita ambil ya positifnya aja Dari segala sesuatu hal itu Kalau dari sisi manusianya Kesel ya kesel lah Pasti lah Manusiawi Iya Kalau gak kesel aneh malah Cuman disenyumin aja Aduh lu gak tau ceritanya sih Lu ngapain sih Tapi biasanya Kalau orang udah lama Di entertain tuh Udah Kayak yang sesuai gini Maksudnya udah Mencoba Berdamai dengan itu semua Ya udah biarin aja Tapi kadang Kalau misalkan udah Satu itu yang Begiring terus Opini Gue suka komen Iya iya Tolong lah Ini jangan giring opini Lu udah nyolong video gue Lu giring opini Jelek lagi Kang Sule kan Dari waktu aku SD ya Ada di TV Melawak Sekarang apakah Kang Sule udah mau Berubah profesi Nggak pelawak lagi Soalnya kan aku lihat Kang Sule Kayaknya Gak mau Apa gak mau ngambil Job di TV Apa gimana Begini Atta Maksudnya Sekarang dengan eranya Digital ya Gue kan SL media juga Belum Belum begitu Stabil Mungkin gue besarin itu Dulu lah Kalau tawaran ada sih Cuman kalau Kita ngambil-ngambilnya Yaudah lah Yang bintang-bintang tamu Bintang tamu aja dulu lah Oh jadi Kang Sule Mili-mili lah ya Ya gitu Karena Apa ya Waktu Kita Di rumah juga Ternyata penting Buat anak-anak Kalau dulu kan Soap Senin Soap 2 minggu Sudah gak ada Satu hari bisa Berapa acara tuh Betul Tapi Kang Sule lebih suka hidup yang sekarang Atau Udah kangen lagi nih Aku pengen lagi Ah syuting-syuting Kayak dulu gitu Ya ada lah Ada Kesitu Cuman ya nikmatin aja dulu yang sekarang Pasti ada waktunya lah Sebenernya kan Kang Sule dulu sempet jadi on termahal ya Komedian ya Itu kan orang-orang Padahal memang iya Ya mungkin makanya sekarang Mungkin anggapnya mahal Ya produksi udah murah Iya Kalau sekarang mungkin karena Industrinya Bergeser ya Kang Sule ya Ya industri nya bergeser Mungkin iklan di TV juga pindahnya kemana-mana Jadi udah gak kaya dulu Iya Aku denger juga tuh Katanya bayaran sinetron dulu aja Misalnya per episode bisa berapa 50 juta Atau Ada yang sampai 100 juta Sekarang katanya 30 juta aja udah paling tinggi Betul 15 juta aja udah paling tinggi 15 juta 30 juta udah paling tinggi Kang Sule sebagai orang lama di industri Apa sih yang terjadi sama industri Ya aku juga gak tau Iya cuk Iya Iya gak tau Ya kita jalanin aja lah Tapi ada ininya juga sih maksudnya kita juga jadi bisa ada ruang waktu atau untuk berbisnis Bisnis Apa kalau misalkan kita syuting terus kan kita cuma mercayain ke orang atau gak ini gak jelas Bisa kontrol langsung Nah kalau waktunya ada space bin kan kita bisa kontrol langsung kemana gitu Terus kita bisa di rumah Kalau mau syuting ya kita tinggal syuting studio ada kan gitu Iya jadi fleksibel lah waktu itu Ya pilihan lah kalau bintang tamu juga Kalau ada ini kalau lagi mau gitu Kalau ini bahasnya apa Kalau bahas-bahasnya agak ini miring-miring ya udah gak usah gitu Iya Tapi kalau Sule tertarik ke politik gak? Bukan gak tertarik ya maksudnya Saya suka Suka menonton politik gitu ya Ya mengamati lah gitu ya Suka tapi kalau misalkan untuk terjun ke dunia politiknya kayaknya enggak sih Oh jadi Sule gak mau? Bukan bagaian kayaknya Bukan ahlinya Bukan di bidangnya gitu ya? Bukan di bidangnya takut salah Jadi aku lebih mensyukuri apa yang dikasih oleh Tuhan Aku dilahirkan menjadi seorang seniman yaudah Lahir jadi seorang seniman Mati pun aku harus jadi seorang seniman Waduh sadi Cakep-cakep Tapi udah ada tawaran? Ada 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 banyak tawaran Oh banyak tawaran Partai Jadi apa tuh? Caleg Caleg Wakil wali kota Kan Bang Komeng kemarin tuh heboh tuh Iya Siapa tau Kang Sule Tadinya aku perlukan Uh habis Kang Komeng nih Kang Sule nih kayaknya Enggak lah Kalau Bang Komeng lah Dia kan lingkungannya Temen-temennya kan Berpolitik semua Dan dia juga masa-masa kuliahnya kan berorganisasi Kang Sule emang enggak dulu? Saya emang enggak Emang seni aja dari dulu gitu ya? Emang seni aja Atta Dari dulu Industri hiburan ini kan Gak pernah bisa menjanjikan kita berapa waktu lamanya kan? Ya sampai mati kalau menurut saya Sampai mati ya? Ada hasil naik turun kita nikmati gitu ya? Kita nikmatilah Iya Kita enjoy Betul lah Sekarang misalkan Atta punya pohon kelapa Iya Iya kan? Berarti Atta Enggak Atta kalau enggak ada kelapanya enggak naik dong? Iya Iya dong Iya dong Kan enggak ada kelapanya Tapi kalau enggak ada kelapanya Atta pasti naik 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 dulu Proses turun-turunin kelapanya Kelapanya udah turun-turun enggak? Turun Iya kalau enggak turun kan ada ini Petir Mungkin udah banyak nih kita sharing-sharing sama Kang Sule Siap Tapi aku pengen tahu nih Kang Sule dulu kan kerja berapa? 25 tahun ya? Jadi komedian ya? Ya kurang lebih lah 25 tahun ya? Kurang lebih mungkin Kalau seorang Kang Sule itu nabungnya di mana? Aku di celengan Iya disini bener juga celengan Di celengan aku Ya di bank juga ada Di bank Paling invest Invest lah Invest-investasi Tanah Rumah Itu sawah Kebun Itu Katanya anak-anak tuh dikasih rumah Atau-atu Sudah ada Sudah disiapin lah Keren juga ya Sudah disiapin Semualah Sudahlah Itu sama Yang usaha sekarang lagi dijalanin Kan itu buat anak-anak juga Kontrakan Ada Nah apa itu ya Namanya tempat parkir Oke Sudah aku dengar katanya Kang Sule Sekarang hidupnya mau lebih tenang Ya semua juga pengen segitulah Ya kan Emang endingnya begitu sih ya Endnya itu lama-lama tuh pusing ya Kalau kita ngikutin kemauan jaman terus ya Iya Jadi kita mah ngalirah aja Ada yang kita syukuri Gak ada gak usah kita ngoyo Maksa-maksa Santai aja Diarahin gak sih Kang Anak-anak Kang Sule itu kamu jadi ini jadi itu Enggak Kok bisa ada yang nyanyi Ada yang lawak Ada yang ini Kalau diarahin enggak ya Cuman kan Kalau anak-anak itu kan lingkungan Oh dari lingkungan Ya Kalau anak-anak saya lingkungannya PNS Ya pasti anak-anak gak tahu tentang PNS ya kan Minimal ada pendidikannya Dan bisa belajar gitu ya Kita lingkungannya seni lah gitu Jadinya seni mah Ya dengan sendirinya gitu Itu dia ya guys Terima kasih loh Kang Sule Sama-sama Atta saya juga Terima kasih Nanti saya main juga nih ke S S Pro S Pro Iya S Pro Ke Aman Boss ya Aman Boss Itu program baru kan Program baru Oke Sampai ketemu disana ya Kang Siap Sampai ketemu Sehat perkasa selalu Sama-sama Atta Semoga lancar sampai hari H Eh masih belum Amin Eh aminin aja Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hello We need a talk Amin 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 Terima kasih.